Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Faruddin Afif NIM 1417 11007 Dari program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Komaruddin Gersih Kali ini saya akan mensimulasikan Menampilkan teks menggunakan LCD 16x2 Dan Arduino pada Proteus Pertama buka Proteus Yang sudah terinstal Library Arduino Setelah itu kita buat rangkaian seperti ini Part yang kita butuhkan adalah Arduino Uno LCD 16x2 Dan potensiometer Untuk mencari part yang kita butuhkan Klik Device Lalu kita cari dengan mengetikan Contoh Arduino Maka akan muncul Lalu kita tekan OK Untuk LCD dan potensiometer sama dengan cara yang tadi Setelah sudah membuat rangkaiannya Buka aplikasi Arduino IDE Lalu ketikan program seperti ini Dan pastikan sudah menginstal library liquid crystal display Include liquid crystal dot h merupakan library Arduino untuk LCD karakter Liquid crystal LCD 1215432 Merupakan inisialisasi library untuk menentukan pin Arduino yang akan dipakai Void setup Berfungsi menjalankan kode cuma sekali selama Arduino hidup LCD big gain 16,2 Berguna untuk menentukan jumlah baris dan kolom yang akan kita pakai Karena menggunakan LCD 16x2 Jadi kita tulis 16,2 LCD side cursor 0.0 Berguna menentukan lokasi koordinat pada LCD yang akan kita pakai Contoh disini 0.0 Berarti baris ke 0 dan kolom ke 0 Sedangkan 0.1 0,1 maksud saya Berarti baris ke 0 dan kolom ke 1 LCD dot print tugas Merupakan kode yang berguna menampilkan teks yang akan kita tampilkan pada LCD 16x2 Delay 2000 Merupakan fungsi waktu cedah untuk melakukan program selanjutnya Delay sendiri mempunyai ukuran 1ms Artinya jika kita ingin memasukkan 2 detik Maka kita tulis 2000 seperti ini LCD dot clear Sama seperti namanya LCD dot clear berfungsi menghapus semua tampilan yang ada di LCD 16x2 tadi Void loop Berfungsi menjalankan kode secara berulang-ulang Untuk LCD side cursor LCD print sama seperti yang di atas Jika sudah menulis semuanya ini Kita compile Untuk mengumpulkan Arduino IDE ini dengan Proteus tadi Kita membutuhkan file hex dari program ini Biasanya terletak pada 3 atau 4 baris paling bawah Nah seperti ini Kita block Lalu kita copy Kembali ke Proteus Klik 2 kali pada part Arduino Uno Lalu kita pastikan file hex tadi Pada kolom program file Jika sudah tekan OK Untuk mensimulasikan kita cukup dengan klik play di pojok kiri bawah Seperti yang bisa dilihat Tadi LCD menampilkan tugas microcontroller Di mana tulisan tugas berada pada baris ke 0 dan kolom ke 0 Dan tulisan microcontroller pada baris ke 0 dan kolom ke 1 Setelah itu Tulisannya akan hilang Dan berganti menjadi M. Faruddin Afif NIM 14.17.11.007 Di mana tulisan M. Faruddin Afif Berada pada baris ke 0 dan kolom ke 0 Sedangkan NIM 14.17.11.007 Berada pada baris ke 0 dan kolom ke 1 Untuk potensi metode sendiri disini Berfungsi untuk mengatur kecerahan backlight dari LCD ini Sekian dari saya Apabila ada kesalahan yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Saya ucapkan maaf Dan terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini